Pada 20 Oktober dilaporkan serangan udara pertama di Beirut menghantam lantai 3 sebuah gedung, 8 lantai di kawasan Wairi. Serangan kedua menargetkan sebuah gedung 4 lantai di Jalan Fatalah di Basta Al-Fauka yang runtuh seluruhnya. 22 orang tewas dan 117 orang terluka dari peristiwa ini. Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza telah meluncurkan kampanye vaksinasi polio putaran kedua. Dosis kedua vaksin diberikan kepada anak-anak di bawah usia 10 tahun selama 3 hari ke depan sebelum nantinya kampanye vaksinasi polio ini diperluas ke utara dan juga bagian selatan.